Kalau saya, saya tidak setuju lah dengan Bung Tawel, guys. Saat Kursel lawan menentang Indonesia Timnas. Semua bersorak saat menang, guys. Tapi Bung Tawel tidak ikut bersorak. Heroik luar biasa. Heroik yang pasti luar biasa. Nggak mudah. Tapi kalau kita lihat, ya saya paling jarang ngomong keberuntungan dalam sebuah video ini. Selamat datang, selamat bergabung. Kembali bersama saya BDT dari Borneo Sabah. Akan bersama kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Guys, hari ini kita akan nonton reaksi Bung Tawel, guys. Kursel menentang Indonesia cuma keberuntungan. Apa pendapat kalian, guys, dengan kenyataan Bung Tawel ini? Jadi kita akan sama-sama nonton video ini. Apa isi kandungan video ini? Saya pun penasaran. Mau tahu mengapa Bung Tawel bilang keberuntungan, cuma keberuntungan. Padahal ini memang sesuatu yang mutlak gitu. Sudah menang-menang lah kan. Itu kalau pendapat saya. Jadi, kita akan nonton ini. Ojo lali di subscribe channelku. Good people. Jangan lupa berkomen, like, dan share video ini. Ojo lali di subscribe. Moga-moga kawan-kawan semua nonton. Jangan lupa dalam keadaan yang sihat selalu dimurahkan. Sehingga dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Morbal alamin. Tanpa berbahasa basi, let's go. Kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Satu, dua. Akhirnya, pertanyaan soal Coach Sintayong tetap melatih atau tidak terjawab melalui akun Instagramnya Pak Menteri. Semalam rasanya dikeluarkan. Anda bisa menerima dengan lapang dada dan jantan? Jantan. Sesuai kesepakatan, di atas kertas. Sepak bola Indonesia. Konsekuen. PCC harus konsekuen. Perpanjang. Cuma, kalau versi saya, harus ada insight sepak bolanya. Kalau saya salah, tolong tambah. Insight sepak bola maksudnya? Dia memenuhi target 16 besar Piala Asia. Harusnya Pak Erick itu punya insight sepak bolanya yang kuat. Baik itu secara sepak bola maupun dan sepak bolanya. 16 besar Asia, fakta kan di Sundul Kyrgyzstan. Di Sundul itu sebetulnya lolos bukan karena timnas Indonesia sendiri, tetapi didorong, dibantu oleh tim lain. Kan gitu. Itu kan catatan. Tapi kan itu harusnya ada di tim internalnya Pak Erick Thohir. Bukan Bung Thoyal. Bung Thoyal kan cuma ngomong di luar. Tapi tadi harus ada pertanyaan saya ulang ya, Bu Roni. Karena pernyataan Coach Sintayong tahun 2000 berapa? Tahun lalu. Yang mengatakan bahwa mental itu. Kira-kira mental timnas Indonesia belum siap untuk bertanding. Kira-kira seperti itu, betul? Yang parahnya kan adalah membuat atmosfer bola Indonesia terbelah. Oke. Anda kenapa pernyataan itu kok seperti Anda yang terluka? Mengapa itu seperti melukai perasaan Anda? Karena begini, pelatih... Rasanya pelatih pemain timnas saja nggak gitu-gitu amat. Kalau pelatih Tarkam, pelatih kaleng-kaleng, oke lah. Dia pelatih tim nasional. Dia representasi tim nasional. Nilai yang harus dia usung di atas semuanya, filosofinya, etiknya, unity. Dia nggak boleh menciptakan perpecahan. Oh, unity in diversity gitu. Karena menurut Anda, pernyataan itu membuat jadi perpecahan? Yes. Oke. Bagaimana kalau pendapat kau enggak? Apa? Mereka yang sangat... Local pride itu sesuatu yang sangat merendahkan. Local pride. Oke. Anda kan di kompas.com itu kan apa? Ekspresi publik itu kan bisa kelihatan dari... Sangat mudah kan di digital. Apa yang Anda lihat? Ya, saya sih kalau lihat dari ruang ganti itu nggak kelihatan ada sesuatu yang nggak unit... Dalam unit dalam tim nasional Indonesia ya. Lihat betapa mereka... Itu yang tadi saya katakan kenapa Bung Tawel yang sangat terluka dengan pernyataan STI. Bung Tawel sangat terluka dengan penyataan STI. Ya, dan bagi saya Fox Populi, Fox Day. Setiap suara rakyat adalah suara Tuhan. Setiap kali saya ke GBK melihat tim nasional standing, pasti ada momen di mana mereka menyanyikan nama Shin Taeyong. Shin Taeyong. Mungkin Bung Tawel bukan salah satunya. Ya nggak ya? Bahkan ketika Shin Taeyong nggak ada di situ pun. Ketika tim nas U20 main lawan Thailand kemarin, pada menyanyikan soal Shin Taeyong. Jadi, supporter Indonesia itu melihat progres yang udah di... Ada progres. Saya pun merasa begitu guys. Sebagai sebuah progres. Shin Taeyong sebenarnya membawakan progres kalau pendapat saya lah. Jodhiamat, Sandy Walsh, Diaspora, Elkan Bagot, tiga. Serta Merta. Serta Merta. Serta Merta juga? Nggak, tiga. Serta Merta di era Erick Thohir. Dalam era satu tahun Erick Thohir, delapan. Delapan naturalisasi. Jadi total sebelas. Apakah serta Merta? Tidak. Dapat kemarin? Enggak kan? Ada gagal, ada gagal. Bahkan naturalisasi sudah cukup banyak. November, kualifikasi pihak dunia di Basra. Kita di Bantai, Irak. Satu lima. Berikutnya kita main satu-satu lawan Filipin loh. Dan itu menurut Anda tanggung jawab Shin Taeyong? Hah? Itu menurut Anda tanggung jawab Shin Taeyong? Apa tanggung jawab Perry Sandia dan Christian Gonjala? Kita main kan bukan loh. Head coach tim nasional yang harus tanggung jawab. Itu koridor bola kayak begitu. Tapi. Kalau saya, saya tidak setuju lah dengan Bung Tawel guys. Bung Tawel! Nah ini. Saat Purcell lawan menentang Indonesia Tinas. Bung Tawel! Semua bersorak saat menang guys. Tapi Bung Tawel tidak mengatakan pertanyaan hari ini. Heroik luar biasa. Heroik yang pasti luar biasa. Tidak mudah. Tapi kalau kita lihat. Ya saya paling jarang ngomong keberuntungan dalam sepak bola. Hoki keberuntungan. Saya pikir itu adalah ketidakmampuan orang untuk menerjemahkan. Lalu kemudian dia berlindung di balik kata-kata keberuntungan. Keberuntungan itu akan datang pada mereka yang. Opportunity itu akan datang pada mereka yang bekerja keras. Itu adalah keberuntungan. Betul. Saya menerjemahkannya seperti itu. Malam ini opportunity itu ada pada kita. Keberuntungan itu ada pada kita. Misalnya. Satu far. Satu tadi penalti yang diulang. Jadi buat kita sih ini memang. Ada momentum. Ada momentum lah. Semifinal. Lebih pengancam. Iya. Makanya setengah hati itu. Saya hanya orang yang tidak ekspresif aja sebetulnya. Jadi kalau sejujurnya ini hati saya lebih berat gitu loh. Jadi saya menganggap Korea Selatan itu berat. Tapi lawan siapapun Uzbekistan dan Arab saya merasa lebih ringan gitu loh. Jadi patut diapresiasi di mana tadi? Patut diapresiasi. Para pemain semua luar biasa. Kenapa? Para pemain luar biasa. Kenapa bukan Sinteyong? Apa? Saya masih belum. Saya belum. Belum mengapresiasi dengan full. Iya. Sampai di titik ini juga belum? Belum. Belum. Hai guys. Sinteyong kalau bagi saya apa dia punya? Saya melihat personality gitu loh. Apa yang dia suka dengan Sinteyong? Bahwa tenis oke saat dulu dia ada gitu loh. Tapi makanya enggak semata-mata itu. Orang olahraga itu. Orang olahraga itu etiknya tinggi. Karena olahraga itu dunia yang berbeda dengan dunia yang lain. Saya tidak setuju guys kalau Bong Tawel tidak mengapresiasi dia punya head coach Sinteyong guys. Sebab timnas Indonesia ini adalah di dalam satu kumpulan guys. Tidak kira dia punya coach, dia punya head coach, dia punya assistant, dia punya paramedic. Dan mereka itu satu kumpulan guys. Harus diapresiasi semua. Kenapa harus diapresiasi pemain saja. Tanpa pemain, tanpa coach tidak akan ada pemain yang baik guys. Tanpa pemain yang bagus tidak akan ada coach yang bagus juga. Jadi semua bersambung guys. Semua bersambungan. Jadi kalau menurut saya harus diapresiasi gitu. Dan macam yang Bong Tawel cakap tadi. Dunia atlet ataupun dunia sukan ini berbeda. Ya memang berbeda. Bagi orang yang mengerti berpasukan, semangat berpasukan dan semangat komitmen berdisiplin. Pasti akan faham konsep. Ada coach, ada pemain, ada menang, ada kalah. Ini empat. Tapi kalau dengan bersifat ego dan sombong tidak mengapresiasi usaha sesuatu itu. Saya tidak boleh katakan apa-apa lagi. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Apa pendapat kalian tentang Bong Tawel ini? Komen di ruangan komentar di bawah. Apakah Sinteyong harus diapresiasi atau tidak guys? Menurut kalian. Oke sampai disini dulu video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Salam santun tamai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam nusantara good people. Yo teman-teman. Ojo lali di subscribe yo channelku. Terima kasih kerana menonton.